Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim Kita mau kenalan sama bangkit pengusaha muslim Kebetulan saat ini kita Di pilot projectnya bangkit pengusaha muslim Di masjid raya Anur Yang memberikan Bazar tanpa sewa Infop terbaik Yuk kita kesana yuk Sahabat muslim Kita sedang di Wisata halal bakit pengusaha muslim Di masjid raya Anur Riau Pekan baru Riau Indonesia Terus apa sih bedanya Perdagangan yang ada disini Kayaknya jualannya sama deh dengan yang lain Pastinya teman-teman Lihat ada yang jualan minuman, makanan, tas Nah bedanya apa nih, coba deh Nah mau tau bedanya apa Nih Jujur Kita disini nerapin Semua Perdagangan dengan cara Rasulullah Salah satunya jujur, sidik, amanah, satonat Dan itu Bukan hanya cuma jadi ilmu Tapi langsung kita praktekkan Maksudnya apa sih? Jujur Misalnya produksi ini Maaf ya Dia harganya Harganya jujur Seandainya jual 8 ribu Harus 8 ribu Waktu rame 8 ribu Waktu sepi 8 ribu Dan gak boleh Lebih-lebih Hina harga Kemudian jujur Jujur apa lagi? Karena disini ada penerapan Wajib sholat Wajib tutup saat sholat Waktu sholat 15 menit Wajib tutup Kemudian bila ada yang melanggar Kena sanksi 1 bulan Nah kejujuran itulah Seandainya mereka ada yang melanggar Mereka harus jujur mengakui Bahwa mereka salah Dan siap menerima sanksi 1 bulan Gak boleh jualan Karena kita pengen Perdagangan ini barokah Tagline kita Bangkit, rebut, kuasai pasar Kalau kita bilang bangkit, rebut, kuasai pasar Kita gak hanya jargon Atau Tapi kita langsung praktek Apa yang ini bangkitnya? Bangkitin Ayo muslim-muslim Berdagang, berjualan, berproduksi Nah salah satunya Kami mempermudah mereka Untuk memberikan ruang iklan Kita bikin tabloid Tabloid bangkit pengusaha muslim Isinya Taraaa Nih produk-produk muslim Dan juga selain produk Kalaupun mereka gak produksi Tapi ini Punya muslim Usaha muslim Terus apa lagi yang kita lakukan? Ketika kita mendorong Mereka untuk berproduksi Apa sih? Taraaa Nih Laksamana Rujak Serut Pemiliknya Karena kita mau apa? Karena di Riau Kita mau bangkitin potensi lokal Riau Silahkan Lalu Mereka apa? Namanya Desi Desi Lulusan dari S1 Universitas Islam Riau Awalnya kesini hanya ikut melihat saudaranya yang berjualan Kemudian mencoba jualan Belum pernah jualan ya? Belum pernah Belum pernah jualan Terus mencoba jualan air putih Bautalan ya? Berapa dos? Berapa dos? Satu kan dos Berapa dos Terus akhirnya kau bisa produksi ini kenapa ya? Karena di BPM ini kita didorong untuk bangkit pengusaha muslim ini kita didorong untuk bisa memproduksi ada produk yang kita hasilkan sendiri Jadi saya tertarik untuk memproduksi rujak serut laksmana ini Karena dia berbahan dasar quining Dan buah-buahan yang lainnya juga buah-buahan yang lokal yang ada di pekan baru Dan saya juga produksi es nanas Karena ini nanas dari ribu panjang Kan di pekan baru banyak penghasil nanas Jadi makanya saya mau mengangkat es nanas ini Es nanas bagi nanas saya Es nanas lagi diangkat Insya Allah mau dinaikin Karena beberapa produksi yang ada di bangkit pengusaha muslim Alhamdulillah sudah terkenal di pekan baru Dan sudah ada di bazar-bazar seluruh pekan baru dan luar kota Alhamdulillah sudah mendapat tempat di hati masyarakat Insya Allah Go international Assalamualaikum ini dengan Kak Tina Dasar Lepak Tina Dasar Karena gini di bangkit pengusaha muslim diharapkan semuanya ada Maksudnya semuanya ada Tidak ada orang kesini Meskipun kita bentuknya bazar Tapi semuanya ada Mau dasar? Ada Terus mau celana pendek yang sari? Sirna Sirwal Sirwal itu maksudnya gini Untuk laki-laki Itu kan batasnya sampai lutut Jadi celana pendeknya tidak ada yang dijual yang di atas lutut enggak boleh disini Harus sari Jadi kita juga sekalian siar namanya Nah Kak Tina ini meskipun tidak produksi tapi harus punya spesialisasi apa yang harus buat jual Silahkan Gimana ketika di BPM? Saya di BPM ini selama satu tahun lebih Alhamdulillah saya dapat belajaran di BPM ini cukup baik Saya berdagang Yang berdagang syar'i itu ya disini di BPM Syar'inya seperti apa? Syar'inya semacam solat tepat waktu Di waktu ajan kita tidak boleh transaksi Itu cukup simpati buat sayang Saya lihat di pasar-pasar lain tidak ada seperti itu Hanya di BPM sinilah saya belajar Dari mulai tidak tahu sampai sekarang Alhamdulillah sedikit demi sedikit tahu tentang Bisnis berdagang di Islam ini Contohnya apalagi selain itu? Contohnya di waktu ajan ya Setelah itu Salat harus tepat waktu Salat tepat waktu disini Dengan berjamaah Berdoa setiap pagi Menjelang kita mau berdagang Berdoa sebelum kita buka gerai Dan sholat duha insya Allah diikuti Jadi disini selain berdagang Karena kita tujuannya kan di dunia nih Semuanya ibadah Berdagang itu ibadah Nikmat banget, asik banget Dagang itu keren banget Kenapa dagang keren? Ketika kita mau dagang kita doa Sebelumnya kita sholat Terus waktu berdagang di jam sekitar waktu duha Mereka dibiasakan untuk sholat duha Kemudian mereka secara berjamaah bareng-bareng doa Bersama membuka pasar Artinya pasar yang diridoi Bukan pasar yang dibenci Diratnat Allah Nah itu kita pengen gitu Tapi asik semuanya asik Ini Kak... Kak Pila Kak Pila Nama ininya gerai Ini apa? Tapi... Ini ya Malker lah ya Gak apa-apa Agak galau Coba kita lihat ya Kita lihat ya Nah Salah satu yang didampingi BPM adalah Tentang brand Tentang brand Jadi di BPM ini Termasuk juga tentang branding Labeling Terus nama Itu didampingi terus menerus Seperti ini agak susah Untuk dibaca aja susah Apalagi diingat Nah Tapi lah Lagi punya PR Untuk... Oh udah udah Coba cerita Coba cerita Udah apa-apa Oke cerita Udah apa-apa Menakjubkan setelah namanya Agak sulit untuk dibaca Apalagi diingat Karena kita kalau dagangnya harus Cepat diingat sama calon konsumen atau konsumen Ternyata Mau mendengarkan Dan langsung nih Launching sekarang nih hari ini nih Wah Apa nih Wah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Wow Wow Keren 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 banget Tontonnya nih Tontonnya dalam... Apa... Nama... Nama dari stand sendiri Yang bisa di... Lebih dikenal orang Lebih bagus Lebih mudah gitu Nah Tentang labeling Labeling juga jadi perhatian BPM Intinya segala sesuatu tentang perdagangan Kita langsung dampingin Tapi ini luar biasa Pak Budi Pak Budi itu ngedesain sendiri Ngedesain sendiri tapi terus di koreksi Koreksi tapi mau juga Sampai dipaksa untuk berubah Tapi sih semua ya Kalau... Ini bukan karena BPM Tapi juga karena kemauan Foundernya Foundernya Esmanga ini Happening di Pekanbaru Dan gue sampai ke Depok Jakarta Bekasi Bekasi Hari ini launching Hari ini kami launching Produk... Label baru Label baru kami Esmanga Anita Lancang Kuning Insya Allah dengan Label baru ini Kami Lebih Baik ke depannya Dan lebih dikenal masyarakat Semoga Esmanga Anita Lancang Kuning Bisa Siar ke Provinsi lain Dan negara tetangga Atau negara yang lain Ada kisah menarik Ada kisah menarik Dari Lancang Kuning ini Ini esmanga Bukan esmanga biasa Karena kalau kita minum Ini mangga beneran Bukan perasa Tapi yang paling menarik Adalah kisah dibalik ini Zaman dulu Ceritanya hanya Raja-Raja Melayu Yang minum esmanga ini Namanya Mangga Lancang Kuning Dan kita angkat Jadi Seluruhnya Sekarang bisa minum Lancang Kuning Tapi dengan Selera Dan tampilan Raja-Raja Melayu Ini Mami Momnai Momnai Produknya Sosang 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 itu apa itu? Sosis kentang Sosis kentang Sosis Sosis ayam Yang ini balut kentang Yang sebenarnya Kesukaan Makanan anak-anak Jadi karena disini kan Rata-rata pengunjungnya Baik dari anak-anak Sada dewasa Jadi kita menyediakan Makanan yang Bisa Dikonsumsi oleh semua kawangan Dan Alhamdulillah Ibu Rizka ini Termasuk orang yang Cepat mengikuti Celera pasar Awalnya jualan apa tadi? Brokat 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 Lokodar Brokat 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 Ọ Brokat Banyak sih yang berminat untuk menjadi oleh-oleh, cuman mungkin kita harus perbaiki dari packaging dan segala-galanya. Kita di sini bertahap ya, semua pengen baik, semua pengen bagus. Bertahap, karena semua yang butuh biaya juga. Oh iya, Kak Rizka ini termasuk orang yang berhijrah, tadinya menjual kosmetik-kosmetik luar negeri. Tapi punya kemampuan di bidang desain, di bidang FB Marketing, nanti beliau akan ngasih materi ya. Oke teman-teman insya Allah, insya Allah, ngajarin. Oke itu, jadi semua saling tolong menolong, saling bantu, terus saling angkat produk Riau. Terus diharapkan juga ini bukan hanya produk Riau, tapi akan go internasional, go nasional. Amin. Amin reputation Cara Kapis Lukul rubuubi, kalau bahasa sini, tapi kalau orang Indonesia Light��nya bilang krupuk singkong. Krupuk singkong, opak. K orang Sunda juga ngomongnya opak, lipid sini ngat. Apak juga? Krupuk ubi. Kalau kita orang Sunda, Jakarta itu diopak bilangnya, dari singkong atau cassava, bahasa latinnya. Nah ini nih kita mau angkat, bangkit pengusaha mau angkat, ini makanan keren banget. Mungkin yang lain, daerah lain makan hanya pakai ini aja, polos aja. Polos, lihat ya, diambil dulu. Ini pakai kuah, kuah apa nih? Kuah sate. Jadi bumbunya apa? Bumbunya tepung kasih bumbu. Ini kuahnya bukan kuah kacang, tapi kuah sate padang. Dari bumbu rempah-rempah, kunyitnya kuat, terus ada daun kunyitnya rasanya. Ada daun jeruk. Daun jeruknya? Nah yuk, silahkan bu. Dibalurkan. Gak ada yang gimana-mana nih. Kita mau keren ini, mau diangkat keren banget ini. Ini dari Sumatera Barat, makanan Sumatera Barat ibu ya? Iya bu. Tapi sudah diperkan baru ya? Nah yang lucu lagi, dikasih mie, bihun. Bawa ke depan pula tadi. Ditukar ininya tadi nih. Gini aja nanti. Nah ini ibu Miss Carlina, awalnya jualan di luar ya? Pintu keluar Masjid Agung. Pintu keluar Masjid Agung, kenapa kau mau kesini? Tantaran ada BPM bun. Jadi kami... Kenapa kau mau kesini? Tantaran kami dibolehkan disini, jadi kami disini. Terus bedanya jualan disini sama jualan di depan apa bedanya? Bedanya disini agak, apa lah bun? Agak terjamin lah gitu kan. Kalau di luar kan, apa... Agak-agak, gimana tuh? Ada gusuran lah gitu, bun. Kalau cuman yang mana? Oh, ngerti-ngerti. Maksudnya gini. Disini legal, terjamin, gak main usir. Kalau di luar kan, karena memang bukan tempat jualan. Mungkin di besikan dari... Jauh dari debu, gitu. Oh, jauh dari debu. Selain itu ada lagi gak? Yang dirasakan selamat jualan disini. Besar lah manfaatnya disini pun. Apa tuh? Ya, om setnya agak lumayan lagi. Oh, keuntungannya besar. Banyak yang jualan. Eh, banyak yang beli. Karena disini jadi tempat wisata kuliner juga ya. Tempat wisata. Nah, disini kan namanya wisata halal. Wisata halal, masjidnya terbesar di Riau. Kemudian juga ternyata disini jadi tempat olahraga juga. Tempat olahraga kan dengan lapangan yang luas. Kemudian sekarang, sejak alhamdulillah ada BPM. Orang-orang yang baru ada disini, jadi bisa makan, beli disini. Jadi, wisata keluarga. Wisata halal, bangga, usaha muslim. Terus ada lagi gak selain penjualan? Mungkin penerapan aturan BPM? Aduh. Penerapan saya kayak mana ya, Man? Bagus gitu aja. Bagusnya apa? Jadi orang dia udah bagus. Oh, kita ada apanya pun. Kalau kita mau sholat, kita istirahatnya ada gitu. Jadi, kita bisa sholat, bisa sambil jualan, kita sambil ibadah gitu. Makasih ya. Ini dibeli nih sama kak. Sekalian CR di sini duduk, masannya duduk. Oke, terima kasih. Kita kesana yuk. Makan ya? Makan apa nih? Perupuk wah. Perupuk wah. Oh, perupuk wah. Oh, perupuk wah. Pake bihun. Pake bihun. Jadi ini bagi pengusaha muslim bukan hanya edukasi tentang share Islam ke pedagang yang berdagang. Tapi juga kepada pembeli. Tuh. Oh, ini ada produk baru loh. Produk baru shaker water yang diproduksi oleh di Solo. Air mineral kayaknya kita wajib beli. Kenapa? Karena uangnya juga untuk dakwah. Beliau ulama. Yang produsen, nah yang shaker water ini. Seperti sepuluhnya. Tukanku. Pake bihun. Eh, terima kasih. Sotoh langsung, bisa membahas. Pake bihun- 80 malam. Pake bihun- 80b. Pake bihun. Ini kelihatan sepi tapi nanti sore asar rame banget. Home 9 produk si andalannya apanya? Andalannya apa? Mercon? Ceker Mercon? Ceker apa? Ceker apa ya namanya ya? Nah ini kerupuk kre putih, kerupuk kuah. Jadi kerupuk putih sebelumnya juga jualannya di pinggir jalan dulu. Terus ini ada bubur bayi keren banget. Bubur bayi ini organik. Oh maaf nih. Mereknya? Mereknya teman-teman. Dus jambu. Dus jambu. Asli nanti kita beli. Ini untuk ramadzah. Ini jajanan azila, bakso goreng, sosis, sama tela tela. Kakaknya lagi sholat ya? Ini masih pada sholat jadi masih sepi. Kita ambil gambarnya di hari zuhur. Di sini juga ada mainan anak-anak. Jadi tetap. Di misalkan Bangkit Hul, Bangkit Musa Muslim, Bicit Raya Anur, Matamda Rubiau. Semua ada. Mainan anak-anak sampai pasir. Mainan pasir. Ini mainan anak-anak. Nah mau sehat juga di sini ada. Pisang ketendis. Produksi kalau nggak salah ini dari Lampung. Kualitas ekspor. Kemudian ada mangga. Dan kami juga nerapin tentang timbangan yang harus sesuai dengan untuk perdagangan. Karena ada timbangan yang bukan untuk perdagangan. Kami di sini menerapkan itu. Jadi diharapkan timbangannya benar. Nah ada lagi nih. Ini lucu. Ini lupak dari umur 6 tahun. Ya Pak ya. Ciri Pak. Assalamualaikum Pak. Ketali namanya. Jualan. 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 Adik. Oh adek, jadi yang punya ini Kak Vera namanya, dan ini adeknya jilbab anaknya dengan kualitas bahan yang tinggal pilih, mau yang kualitas bagus. Ini ada premium, mau yang biasa juga ada bahannya, jadi tinggal pilih dengan model macam-macam. Oh ya ini jilbab ini memang musyar juga untuk mengajari anak-anak mulai terbiasa dengan hijab. Ini stand-nya keren, semuanya anak-anaknya berapa orang ya? 5? Yang anak-anak, anak-anak 7 orang. Jadi satu keluarga itu harus berdagang mulai dari umur berapa diajarin dagang? Ini anaknya mama? Keponakan. Keponakan. Cuma keuntungan laki-laki yang paling besar lah gitu kan, bergantin. Heru ya? Kalau Heru diajarin mungkin udah 4,5 tahun dalam dagang gitu kan, gimana kita tuh bisa gak bergantung sama orang tua gitu kan, kita bisa menghasilkan uang itu melalui kerja keras kita sendiri. Dari umur berapa Ibu? Tante sama Om ngajarin? Dari kalau Heru dari umur 17. Kalau siapa Ibu keluarganya? Ibu itu dari GSD. Jadi dari anak SD, seluruh anaknya itu berjualan, kebetulan hari ini gak dateng ya? Iya kebetulan lagi ada umur. Biasanya semua ikut dagang. Kejualan. Wah keren banget. Keren banget. Berhijrah dari manajer bank. Wah selalunya. Kita kesini yuk. Keren nih. Gimana? Iya bun. Ini cerita lucu nih, satu sesi sendiri. Jadi saya Rini. Kesini kali ya. BPM. Kalo orang jualan itu biasa. Udah biasa nih. Nah ini yang tidak biasanya apa? Terus kenalin diri dulu. Iya. Saya Rini. Sebelumnya saya karyawan swasta. Pega Webang. Baru berapa bulan hijrah dan kita bergantung dengan grup BPM. Tapi grup BPM ini luar biasa banget. Saya merasa memiliki keluarga baru. Ilmu baru. Pengalaman baru. Dan memulai bisnis dan didampingi. Didamping kan diberi apa ya? Diberi ilmu. Pokoknya dibimbing deh gitu. Itu luar biasa kalo BPM. Bimbingannya gimana biar tau? Bimbingannya dari detail banget. Dari produknya, pemasarannya. Lebih ke pemasarannya. Kalo saya berasanya. Dan barang-barang yang dijual. Kualitas. Semua diperhatikan. Luar biasa dia kalo bergabung dengan BPM. Tapi ini luar biasa juga. Namanya Bu Rini. Dengan nangis-nangis. Betapa susahnya kok masuk BPM. Oh gak diseritain Bu. Keren banget. Keren banget. Kayaknya satu sesi sendiri. Sebelumnya gak kepikiran mau bergabung kesini. Bener-bener sedikitpun gak ada keinginan untuk bergabung awalnya. Saya dapat informasi bahwa disini adalah tempat jualan biasa. Awalnya saya hanya tau info seperti itu. Waktu ingin bergabung aja itu diseleksi. Nah seleksinya yang pertama kita harus mematuhi beberapa aturan-aturan BPM. Salah satunya berdagang tidak boleh berjualan. Di saat azan. Pada orang sholat. Habis itu jualannya tidak boleh sama dengan pedagang yang lain. Untuk mengantisipasi persaingan. Dan disini lebih kekeluargaan. Nah jadi saya masuk kesini. Waktu itu ditolak. Saya bilang gak paling juga saya harus disini. Gak disini juga gak apa-apa gitu. Tapi entah kenapa. Saya tetep kepengen nyombak. Penasaran. Apa sih kok kenapa pasar begini aja. Hanya beberapa tenda kok dimanage oleh suatu aturan yang super ketat gitu. Kenapa siapa nih yang punya ide seperti ini gitu. Apa sih misinya. Nah disitu saya penasaran. Waktu ditolak. Saya waktu itu. Saya udah menunggu satu bulan lebih. Pada saat di call lagi. Saya oke. Pada saat saya terima. Saya mau join kesini. Agak di... Apa namanya. Disampaikan beberapa item-item yang saya waktu itu sempat gak nerima gitu. Sampai saya nangis. Saya bilang. Ah ribet banget sih. Disini. Mau juara apa disini aja harus seperti ini. Saya bilang. Saya waktu itu udah. Udah pas aja. Udah. Saya gak mau jualnya. Udah gitu. Mendingan saya cari tempat yang lain. Tapi. Saya waktu itu. Diberikan. Apa namanya. Wejangan. Dari pihak keluarga juga. Bahwa yang nama hijrah itu tidak bisa. Dengan emosional. Nah. Coba di. Mungkin ada sisi baik. Yang harus kita. Apa. Lihat dulu. Sebenarnya apa sih. Sebenarnya. Dari. Tujuan dari PPM itu. Nah. Dari situ. Saya mulai belajar. Belajar. Dan Alhamdulillah. Malah. Saya sekarang udah jatuh cinta nih. Sama PPM. Pelabiasa. Salut. Sebenarnya yang salut bukan PPM nya. Tapi. Hari ini juga. Mau ngikutin aturan. Yang sebenarnya gini. PPM pengen. Ngedidik. Bukan jadi tukang jualan. Tapi. Jadi pengusaha. Meskipun kita. Sedar kayak. Sepertinya sederhana. Tapi dibangun mindset. Dan. Kerjanya. Dan. Taktiknya. Langsung. Jadi pengusaha. Insya Allah. Nanti kedepannya. Itu suatu doa. Insya Allah. Terabul. Terima kasih. 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 Baju-baju nanggung. Termasuk anak saya. Teman-teman semua. Atau emak-emak. Emak-emak. Tahu. Kalau anak usia. 6 tahun. 12 tahun. Sampai mungkin. 15 tahun. Itu agak susah nyari bajunya. Dan di sini tersedia. Di Elmora. Galeri. Elmora Galeri sendiri. Adalah. Orang yang hijrah. Dari. Institusi bank. Konvensional. Belumlian IPN Syargi. Keluar dari pekerjaannya. Dan fokus di fashion. KL sana ada gak ya? Lagi pulang. Lagi pulang. Lagi sholat. Lagi sholat. Terus. Ini. Ibu Eda. Oh ini aja nih. Galeri 1. 4 bersaudara. Kain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Taruh aja dulu. Gak apa-apa. Kain. Termasuk yang. Ini sisi positif. Bikin muruknya. Kain. Itu wajib. Jual. Yang sari. Nah kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa cerita. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kata. Berada disini. Deskortation ini. Yang sari. Yang apa-apa. Itu sekali lagi. Gapan CR juga ya kan. Iya. Ini yang. Khusus sari. Jadi. Oh keren banget. Mana yang dilipat panjang ini. Dilipat panjang. Gampang banget nyari dilibat panjang dengan berbagai. Dan bisa untuk sholat setelnya. Oh, bisa untuk sholat setelnya. Itu misaran berapa ya? Kalau yang super jumbo ada, itu Rp195. Rp195. Variasi harganya. Ini yang kayak begini, yang untuk pesta-pesta begini? Ini Rp150. Ini Rp150. Rp150. Ini Rp150 juga ya? Iya. Kalau yang kayak gini baru Rp195. Oh Rp195 ada? Iya, Rp195. Oh ada, ada. Ini yang lagi pet-nya yang lagi itu ya? Ada yang 6 pet. Ada pet antem, ada pet biasa. Oh, ada yang suka. Oh jadi macam-macam. Keren banget. Keren banget. Laku nggak di sini? Di sini ya? Di sini ya? Sudah mulai banyak pelanggan. Ini? Assalamualaikum Pak. Oh. Masa-masa lagi yang dibeli? Pak Daniel. Pak Daniel juga hijrah. Ini tempat gue. Hehehe. Oke. Di sini? Di mana tokonya? Jalan Melur Panam Awalnya dari sini, dari tenda Sekarang udah punya toko bro Insya Allah, amin Ini layani dulu ya, pelanggan ya Beliau jual baju-baju yang berkualitas dan bermerek Insya Allah, cita-citanya punya merek sendiri Dengan kualitas yang tentunya bagus Oh, lagi sholat Lagi sholat C2 atau C1 ya? C2 atau C1? C2 atau C1? C2 atau C1? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari Rini Ranjut Menjualkan barang-barang keranjinan seperti tas rajut, tas rotan, hasil karya anak bangsa sendiri Spesialisasi rajutan Spesialisasi rajutan Tapi ada boleh juga jualan apa? Tas rotan Tas rotan Tore Bukan tradisi ya? Ada satu yang menarik Karena Pak Subro Tore itu memang juga bisa merajut Jadi pembelian di Rini Rajut Itu Bisa Deperasi bisa diperbaiki Itu berbayar, gimana hitungannya, Pak? Lihat kondisi kerusakannya Oh, lihat kondisi kerusakannya Oh, lihat kondisi kerusakannya Iya deh Jadi, kalau rusak gak bisa Gak langsung dibuang, tapi bisa diberikan di sini Ini gerai Mbak Nur Mbak Nur Ini Mbak Nur termasuk orang yang paling cepat diikutin aturan BPM Apapun, aturan BPM itu langsung diikuti Termasuk juga bikin Ini kepalanya kok ya? Bikin katalog ya? Bikin katalog, keren ya Terus difotoin sama orang BPM, Aldira Itu sangat berjasa dalam desain Desain grafisnya BPM Makan di sini Makan di bangkit pengusaha muslim wisata halal ini Insya Allah aman Halal Kenapa halal aja, Pak? Halalnya gimana, Mbak? Karena penyembeliannya Sama Iwan Ayatnya Terus Sudah dites Jadi, produknya sudah dites Bebas B2 atau Babi Kemudian setelah sudah bebas Di semua BPM ini BPM awal Ketika bebas B2 Terus belinya dimana? Jangan sampai Sudah tes bebas Terus belinya sembarangan Ini enggak Di tempat yang Sari Yaitu di Global Ikhwan Yang Sari Semua ya Dalam pengkotongan Kalau pun ada bakso Itu juga Pembersiangan Terus Baksonya juga Insya Allah aman Jualan apa aja? Ayam penyet Mie ayam Soto Udah berapa lama disini? Tahun lebih hampir 2 tahun Terus gimana kesan-kesannya? Atau pertamanya? Ya Alhamdulillah Dari awal Mulai suki Sekarang Udah hampir 2 tahun Udah rame Meningkat penjualan Ikut BPM Ada Apa yang dirasain? Silaturahminya Kesediaan kawannya Terus kebersamaan Apa ya? Agamanya Enak Nyaman Agamanya dimana tuh? Setiap hari itu ada tausia Sholat Diwajibkan Berdagang Waktu sholat Enggak wajib berhenti Jadi rasa? Pokoknya nyaman lah Alhamdulillah ya Jadi teman-teman Boleh masuk kesini kan? Boleh Dengan cara apa? Gampang gak masuk kesini? Gampang kalau mau masuk Tapi mungkin berat Kalau orang yang gak bisa Muntah di pelaturan Oh gitu ya Yang gak mau peratur pelaturan Berat Tapi yang kalau ikhlas Saat di pelaturan Bisa omor Tapi peraturan itu Untuk Yang dirasak Untuk kita juga Pelaturan Terima kasih ya Terima kasih ya Assalamualaikum Tadah Ini Ikhwan Nah ini Ikhwan ini Ini Sebenarnya malu Bagai pengusaha muslim global ikhwan Itu Lahir di Malaysia Mungkin bisa nanti bisa Bang Zul bisa lebih cerita Itu ada di 380 negara Eh 14 negara Oh sorry 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 Di 14 negara Luar biasa ada di BPM sekarang ya Ada di Eropa Jadi Jadi Kita Bersama dengan BPM Di sini Menyediakan Eee Kebisata Kebisata Kebisataan Halal Anto Iban ya Di samping memang Di Global Iphone sendiri Sudah Mujudkan Eee Dan mengeluarkan Produk-produk yang Halal Anto Iban Terutama di Bajang makanan Yang ianya merupakan Eee Yang kita makan Dan menjadi Daging Nah Kalau dianya Menjadinya Bersumber dari makanan Halal Anto Iban Nah Dia akan membentuk hati Jadi Kalau kita Tidak memperdulikan Kalian makanan Halal Anto Iban Itu Halal Itu yang utama Kemudian Dari segi kesuciannya Juga Proses pengolahannya Kan Nah Itu mesti diperhatikan juga Karena Dia yang pun membentuk Eee Hati kita Jadi Satu Noda Atau Satu titik Mungkin Benda-benda yang Penyuciannya Yang tidak Tepat Gitu kan Sehingga Sedikit termasuk Potoran-potoran Atau Penajis Dalam makanan Yang kita olah itu Tetap Satu makanan Itu akan menjadi janji Semoga Yang kita makan itu Kurang keputahan Jadi Di sini Di kelompok ikhwan Sangat memperhatikan hal ini Seperti Kalau dikaji Kemudian Kalau kita menggunakan ayam Pemotongan ayamnya pun Disebeli dengan Kaya damai Persyariat Islam Wah Itu yang kita mengatakan sekali Sebenarnya Bangkit pengusaha muslim Bersyukur Bapak Ikhwan Bisa gabung di Wisatahaya 100% Di Kaya Amir Syukur banget Bisa jadi Inspirasi Untuk kedagangan lain Atau Satu hal lagi Mungkin kita tidak tahu Apa sih yang dirasakan Ikut gabung di sini Padahal kita kan Aduh Baru banget Kita bukan siapa-siapa Di samping Memang Di Global Ikhwan Untuk Meluaskan Penyebaran Produk-produk hal lainnya Ini kan Dia perlukan Pasang Sepasang Dan Di sini Kita bertemu Dengan BPM Jadi kita seperti Apa ya Berjodoh lah istilahnya ya kan Jadi kita mencari BPM Menyediakan Jadi kami sangat bersyukur Bergabung Berjoin dengan BPM Kami sangat mendapatkan Kualitas yang luar biasa Apa yang sudah disediakan oleh BPM Melalui Event-event Ataupun tempat Yang disediakan Untuk berjualan Banyak lagi lah Nah Ganya-ganya kami dapat Berjalan dari BPM Ya Bismillah Sebenernya BPM itu bukan milik siapapun Tapi milik umat muslim Semuanya Yang pengen bangkit Rebut Kuasai pasar Kemudian BPM menyediakan ruang Ini bukan hanya satu disini Yang ruang berjualan Bebas sewa Eh tanpa sewa infak terbaik Tapi kami akan Benca Memang sudah sering melakukan Bazar-bazar yang tanpa sewa Infak terbaik Untuk mengangkat Menggerakan Muslim Ayo Berdagang Berjualan Ayo muslim Kuat Kaya Berkal Mungkin itu ya Ya Oke Ya Jadi Pak Alkap bulan sehat Sini Pak Jadi Menunya Ampera Ampere 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 Jadi Awalnya bergabung bisa diselesai Bapak Mungkin Awalnya bergabung Dengar-dengar dari orang Habis itu Disini Dengar-dengar ada informasi Dari waktu itu ada jualan Dimana Di Car Free D Ya Terus ada yang jualan Disitu Coba jualan Dulu Bapak jualan apa Di Car Free D Jualan celana Jualan celana Mungkin Baju-baju Masih muslimnya Ya Oke Pertama sekali Disini Jualan itu juga Jualan itu juga Tapi Jalananya kan bukan Jalanan yang muslim Jalanan Mbg Ini Gak cocok lagi Dapat Hording apa Pengen Lepas itu Di bukit ini juga Dulu Jualan nasi Oh Kampung juga Jualan nasi Abis itu Ya Di sini Ditukar Ini Dua Awalnya Dua Dukasi Satu Ini Satu Habis itu Yang Karena Ini Luar biasa Karena merasa ini Di masjid Ketika berjualan yang Gak sesuai Sari'at Islam Celananya ketat ya Akhirnya Alhamdulillah Berarti ijrah Dan Alhamdulillah banget Insya Allah Allah Masih rejeki yang luas Tentu Mungkin ada apa Pak Kesan-kesan Maksudnya Bagi yang membantu sekali Membantu sekali Bantunya maksudnya Bagi dalam perekonomian Waktu jualan itu Kan Ya jualan kesini Kadang-kadang Waktu jualan baju-baju jalana Nah itu kadang laku dua atau tiga, biaya setuju atau berapa, tapi semenjak ini setiap hari, anak gak bisa kuliah. Oh artinya ada keberkahan di situ ya? Iya, karena dari yang tadinya jualan baju sempit, fitrus berhijrah, Allah ngasih luas. Bisa untuk bayi anak kuliah? Nah bisa, nah keren banget bisa untuk anak kuliah, karena tiap hari jualan di sini. Insya Allah, insya Allah, insya Allah mungkin lebih dari itu, mungkin nanti bisa beli rumah, macam-macam. Amin, amin. Terus Bapak, mungkin ada pesan-pesan selama di sini dengan aturan BPM yang lumayan? Bagus, kalau peraturannya memang menangkong, di sisi keseplinan diri pribadi bagus, untuk kemajuan, untuk peningkatan ekonomi bagus, bagus sekali. Kalau dengan peraturannya bagus sekali. Ternyata Bapak bisa jelasin aturan apa yang berlain, Bapak? Mungkin ada perubahan gak? Saya gak, mungkin Bapak bisa cerita apa yang dirasakan Bapak ini? Saya rasakan bagus saja, peraturannya cocok sama hatiku semua, Bu. Gak ada yang mengecilin hati, gak ada. Untuk demi kemajuan bagus sekali. Untuk peraturannya cocok, terus kita sesama kita enak. Karena pengennya kita kan berjamaah, Bu, ya. Sama berdagang, sama satu keluarga. Tapi jadi ini pokoknya diwajibkan untuk jadi satu ikatan keluarga. Mungkin itu, Pak, ya? Nanti saya ngomong. Silahkan, Pak. Iya, iya, dan ini. Pak, ya, mungkin. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Barang-barang-barang. Lausnya gak lihat, Pak. Gila. Lausnya. Ini mau pesen apa? Tinggal beli aja. Gak, gak, gak. Ini juga enak sih. Sumpahnya. Gucuk. Dendeng ada tuh. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak.